Ya, kembali lagi bersama saya di channel Nanda Pradika. Kali ini dalam testing-testing aplikasi, kita akan kembali mencoba aplikasi jadul. Yaitu aplikasi yang sebenarnya dibundle dalam MS-DOS gitu ya. Nah, di hadapan kita sekarang sudah ada MS-DOS ya. Di sini saya menggunakan MS-DOS dari versi 0.74-3 yaitu menggunakan DOSBOX ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kurang lebih DOSBOX ini mirip lah seperti MS-DOS versi 6.22 ya, kurang lebih seperti itu. Atau versi 7 gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi di hadapan kita di sini sudah menggunakan DOSBOX ya, kurang lebih sama lah seperti MS-DOS gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba sebuah aplikasi yang bisa dibilang adalah aplikasi dari File Explorer atau Windows Explorer-nya jaman dulu ya. Atau File Explorer-nya dari MS-DOS ini. Mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan MS-DOS, biasanya kalau teman-teman ingin mencari data atau bagaimana, pasti menggunakan command dir gitu ya. Nah, kalau misalnya dirnya kebanyakan, misalnya nih kita ke Windows, ke folder Windows misalnya. Nah, teman-teman kan di sini akan kesulitan gitu ya untuk mencari file gitu ya, karena terlalu banyak. Biasanya teman-teman di sini akan menggunakan dir, p, gini, per page gitu misalnya. Seperti ini. Tapi di sini juga sebenarnya masih agak kebingungan gitu ya, karena bisa dibilang di sini kan hanya tulisan saja gitu. Tidak bisa kita gerakan-gerakan dan kita harus mengingat gitu ya nama filenya, apa yang harus kita buka gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya MS-DOS itu memiliki sebuah aplikasi ya, di mana teman-teman bisa nge-search file-file gitu ya. Layaknya seperti Windows Explorer atau File Explorer gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan, ya itu namanya adalah Manager. Nah, kita ke sini. Nah, di sini kebetulan DOS Box ini sudah memiliki, apa sih namanya, File Explorer gitu ya, yang bernama Manager tersebut. Nah, kita buka saja di sini, Manager. Dan walaah, inilah MS-DOS Manager versi 1. Nah, di sini kebetulan di MS-DOS saya sudah memiliki Manager ini. Nah, mungkin teman-teman yang masih menggunakan MS-DOS gitu ya, di VirtualBox-nya atau di manapun itu. Nah, teman-teman bisa saja download Manager ini sebenarnya banyak kok di internet. Dan teman-teman tinggal masukkan saja, tidak perlu instalasi dan segala macemnya. Bisa langsung seperti itu. Nah, di sini tampilannya ya, teman-teman lihat nih. Di sini sebenarnya sudah ada kursor ya, kursor dari MS-DOS itu bagaimana gitu. Nah, terus di sini juga ada file-file-nya apa saja yang bisa kita buka di sini. Nah, tampilannya ya tentu saja seperti MS-DOS gitu ya. Jadi, di sini ya teman-teman bisa scroll gitu ya. Cuman ya seperti itulah tampilannya gitu ya. Karena tidak bisa gimana-gimana lagi. Misalnya nih, di sini juga teman-teman ada folder nih ya. Di sini ada file apa, msdedit.com, terus ada apalagi, dos.av, terus ada apalagi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat folder, di dalam sini ada folder apa saja? Nah, teman-teman pastikan di sini harus ada yang tulisannya dir. Nah, di sini baru namanya folder. Terus, klik saja dengan klik dua kali, bisa langsung kebuka di sini. Ada apa saja ya. Scroll ke bawah, misalnya teman-teman ada apa saja di sini. File-nya, oh, sangat banyak sekali gitu ya. Jadi, teman-teman di sini tidak perlu kesulitan untuk mencoba meng-search aplikasi gitu ya. Daripada teman-teman harus menggunakan commandeer yang tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ke atas lagi, bisa teman-teman tinggal cukup klik di bagian mana ya. Nah, misalnya nih. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin kembali lagi gitu, teman-teman bisa menggunakan tombol backspace di keyboard-nya teman-teman gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya di sini adalah bisa dibilang ya, Microsoft pertama kali membuat gitu ya file manager seperti inilah. Yaitu untuk MS-DOS ya. Tampilannya memang masih command line semua. Belum ada gambar-gambar ya, seperti itulah. Di sini ada untuk pemilihan harddisk-nya apa saja. Harddisk C, terus harddisk Z-nya ini kayak gini. Ini harddisk C-nya kayak gini. Terus di sini ada command file tuh, ada run. Sama persis ya, kayak di Windows ada run tuh. Teman-teman mau run apa, misalnya bisa di sini. Terus misalnya di sini juga ada copy, command copy. Terus ada get info. Get info ini kurang lebih kayak properties. Terus juga di sini ada command delete, rename, ada move, ada locate. Kalau locate ini bisa dibilang name file of file to locate. Misalnya apa gitu ya, ini bisa dibilang kayak fine, mirip kayak fine sih sebenarnya. Kayak, iya bener, mirip kayak fine gitu ya. Terus di sini MS-DOS, kalau misalnya teman-teman ingin ke MS-DOS tanpa perlu mengexit aplikasi ini. Terus di sini ada option. Nah, di sini ada fitur yang sebenarnya unik ya. Di MS-DOS dulu ternyata sudah ada fitur yang namanya split screen. Yaitu, nah ini dia. Nah, ternyata buat ngebuka dua file manager dalam satu file manager gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi di sini misalnya teman-teman ingin ngebuka folder Windows, di sini ngebuka folder apa, itu bisa gitu ya. Cuman tetaplah. Walaupun split screen, tetap kebukanya pasti bakal full satu jendela nih ya. Misalnya, saya di sini membuka DOS AV, pasti bakal kebukanya kayak gini gitu ya. Jadi nggak bisa gimana-gimana gitu. Jadi tetap kebukanya bakal satu seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, jadi kalau kita klik lagi split screen, nah bakal kembali lagi seperti tadi gitu. Terus di sini ada screen colors. Oh, teman-teman ternyata di sini bisa mengganti gitu ya screen color-nya. Misalnya kita di sini background-nya default-nya warna black ya. Misalnya kita ingin ubah jadi blue. Oke. Tuh, bisa. Seperti itu. Jadi bisa dikostumisasi juga ternyata. Iya. Seperti itu. Terus misalnya kita ubah white. Wah, langsung bisa. Tapi tulisannya nggak kelihatan. Karena tulisannya belum kita ganti. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Terus ini file view option. File view option di sini. Nah, teman-teman bisa nih. Sort by apa? Name atau apa? Apa? Ini bisa. Sama seperti biasanya gitu ya. Terus di sini ada delete option. Delete option itu adalah bisa confirm file deletion. Nah, di sini seperti menu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendelete sebuah file. Apakah perlu ada konfirmasi delete-nya gitu ya. Kayak recycle bin. Yes or no-nya gitu. Di sini directory must be empty. Maksudnya adalah di sini kalau misalnya teman-teman X gitu ya. Berarti di sini teman-teman nggak bisa ngehapus folder yang ada isinya. Jadi harus kosong dulu baru bisa. Kalau misalnya dengan kita uncheck ini. Berarti folder yang keisi pun bisa kita hapus. Seperti itu. Nah, terus di sini ada copy option. Copy option juga sama. Ini seperti bisa teman lah. Confirm file overwrite. Kalau misalnya overwrite. Ada dua file yang sama. Bisa overwrite. Itu harus ada yes or no-nya. Terus ada verify copy. Terus juga di sini ada order option. Yaitu option-option yang lain gitu ya. Terus di sini nggak ada dead end time. Oh, ternyata juga di sini ada dead end time. Karena kebetulan di kanan atas ini memang unik sih. Ya, ada jam gitu ya. Ya, kita tahu sendiri lah. Bahwa MSOS ini nggak ada jam gitu ya. Jadi ya harus disertakan jam di sini. Dan kebetulan ada fiturnya gitu. Di sini buat ngatur-ngatur jam dan juga tanggalnya. Nah, terus save option. Nah, untuk save option ini ternyata save option and your list of installed application. Nah, informasinya bakal kesimpan di manager.ini. Jadi ya sebenarnya dari file manager ini untuk opsi-opsi apa ya namanya. Letakkan filenya bagaimana, terus setting-settingnya bagaimana itu terletak di manager.ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa tanpa perlu masuk ke sini. Mengubah settingan-settingan yang ada di manager ini dengan mengedit file ini gitu. Bisa sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini untuk disknya juga. Di sini ada create directory. Membuat folder baru. Terus ada change directory ke directory yang lain. Ya, misalnya dibilang kayak ke C. Kayak gini, kayak gini ya. Seperti itu. Bisa. Terus di sini juga ada disk info. Nah, di sini ya sama seperti properties gitu. Ngeliat hasil sehabisnya berapa. Terus jika di sini ada format data disk. Ada make system disk. Copy disk. Di sini ada fitur-fitur yang sebenarnya lebih advance gitu ya. Kayak nge-format bisa juga. Ada application. Modify application list. Nah, di sini application list-nya. Sepertinya ini untuk. Untuk apa ya ini ya. Sebenarnya kita masih belum tahu nih ya. Saya juga. Ini kayak menu text. Path name extension. Oh, iya, iya, iya. Jadi untuk. Apa sih namanya. Application list-nya untuk diubah gitu ya. Jadi list-nya sesuai apa-apa gitu. Misalnya sesuai dengan extension. Atau sesuai dengan apa dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih ya seperti itulah. Terus bisa di sini juga kita pencet F1. Yaitu untuk. Ngeliat. Apa sih. Help gitu ya. Bagaimana cara penggunaannya gitu. Di sini ada ya. Ada more help. Kayak gitu untuk. Terus lanjut. Atau resume untuk return. Nah, seperti itu. Jadi. Jadi ya teman-teman di sini. Bisa lah untuk membuka aplikasi apapun. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman gak tahu komen-komen dari MS-DOS misalnya gitu ya. Kebingungan. Komen dir atau komen apa-apa. Nah, sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya manager ini gitu. Jadi teman-teman misalnya ingin membuka kayak aplikasi yang sudah kita bahas kemarin yaitu MS-Edit. Teman-teman bisa tinggal klik ini. Enter. Atau klik dua kali juga bisa. Seperti itu. Misalnya kita ketik apa-apa. Gitu. Terus. Ya, kita exit. Pas kita exit. Press any key to continue. Kembali lagi ke manager. Seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya dari dulu juga sudah dipermudah gitu ya. Ketika kita masih jaman-jamannya menggunakan MS-DOS gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin ya kurang lebih seperti itulah ya. Untuk teman. Untuk aplikasi kali ini. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ada request gitu. Untuk aplikasi apa lagi yang akan kita coba. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang salah juga silahkan koreksi saja di kolom komentar. Tidak apa-apa. Ya, jangan lupa. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe. Dan juga share video ini kalau misalnya bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah juga tidak apa-apa. Sebagai evaluasi saya juga. Dan stay tune di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.